Oke, halo semuanya. Selamat datang di episode spesial dari Bicara Nuklir. Bisa dibilang ini kayak special edition dari Bicara Nuklir. Dan ini semua karena kita sedang memperingati, bukan memperingati, ya kayak mengingatkan lagi, teringat bahwa 11 tahun lalu ada kejadian bencana di Fukushima, bencana gempa yang kemudian masuk ke apa itu namanya, yang juga menyebabkan ada lepasan radioaktif di Fukushima, ada ledakan hidrogen di Fukushima. Sekarang aku mau bahas ini di Bicara Nuklir ini bareng sama returning guest di season lalu, aku undang juga Mas Indarta Haji. Beliau adalah riset associate di Kiyosun University dan juga CTO di Molten Cell Lab Inc. di Jepang. Nah, Mas, thank you banget nih atas kesedianya untuk mendadak aku ajak untuk ngobrol tentang Fukushima nih. Yuk. Oke, jadi Mas kan cukup lama ya, meskipun nggak ketika di Fukushima nggak ada di sana, tapi kan kemudian setelah itu Mas studi di sana, setiap itu kayak sedikit banyak mungkin mengetahui lah bagaimana kondisinya Jepang ketika itu, ketika di Ketika Fukushima itu. Bisa minta tolong diceritain nggak sih Mas? Mas kayak bagaimana Fukushima sebenarnya terjadi, terus abis itu kayak gimana responnya setelah Fukushima itu gitu Mas? Iya, sebenarnya... Iya, sorry, sorry. Ini menurutku penting karena kayak di sebelum-sebelumnya kayak ada narasinya itu kan, kayak organisasi-organisasi antinuklir itu bilang kayak, wah gara-gara Fukushima ini nih kita, apa itu namanya, kita harus nggak pakai nuklir gitu kan. Kan kayak gitu. Dan mereka selalu meyakinkan lagi tentang Fukushima, Fukushima, dan Fukushima gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di Fukushima sih Mas? Iya, sebenarnya kalau mau bicara Fukushima, harus ditarik dari awal ya. Dari awal pendirian PLTN Fukushima itu sendiri kan sebenarnya PLTN yang termasuk paling tua ya di Jepang kan. Terus kenapa dia pakai BWR gitu. Kenapa nggak pakai PWR kan. Nah, satu masalah itu diindikasi karena proses pembangunan PLTN itu sendiri 100% dari Amerika, bukan dari Jepang. Atau mungkin tidak ada mixing gitu kan. Beda kalau di Cina itu apa ya, reaktor yang pertamanya mereka kan dia semacam kolaborasi kan. Jadi, teknisi Cina juga diribatkan di pembangunan itu. Nah, bedanya di Jepang itu 100% dibangun sama orang Amerika waktu itu. Karena emang lagi mau membangun industri-nya ya gitu ya. Di awal-awal fasenya itu ya. Fase awalnya gitu. Nah, itu info langsung saya dapatkan dari orang apa ya. Kalau di Jepang itu dia cukup penasehat di kementerian. Kemudian dia pernah kerja di lembaga riset di... Jadi, perusahaan-perusahaan Jepang nuklir itu dia punya lembaga riset sendiri. Apa yang namanya. Kalau lupa. Nah, itu jadi... Itu yang pertama. Yang perlu dicermati. Kemudian yang kedua, sebenarnya jadi pertanyaan sih. Kenapa harus BWR gitu bukan BWR. Nah, itu lebih ke arah bisnis ya. Karena BWR itu memang... Ya, erat lah hubungannya dengan Jepang sih. Bahkan sampai sekarang kan... BWR itu kan istilahnya made in Japan kan akhirnya sekarang. Itu sih. Iya. Dan sampai sekarang pun juga perkembangannya masih banyak kan. Kayak yang baru-baru yang lagi mau dicoba dibangun sama... Apa itu namanya? Sama Hitachi, sama Mitsubishi. Itu kan juga masih mereka menggunakan BWR juga kan. Kerjasama-kerjasama sama Amerika juga. BWRX, gitu-gitu. ABWR gitu-gitu kan. Iya. Benar-benar. Nah, kemudian waktu kecelakaan tentunya memang masalahnya kan bukan di reaktor itu sendiri sebenarnya. Tapi masalahnya lebih ke arah mismanagement ya. Dari hasil penelitian banyak pihak termasuk IAEA, akhirnya menyembuhkan bahwa kesalahannya adalah mismanagement dari Jepang itu sendiri. Satu tadi, karena semua proses pembangunan dilakukan oleh orang asing. Jadi begitu ada miss atau error, orang lokal yang akhirnya sudah mengoperasikan kan udah berapa tahun tuh sejak Fukushima dari berdiri. Berarti sekitar 40 tahun ya. Jadi udah banyak orang-orang lama yang pensiun dan lain sebagainya terus. Dan itu sebenarnya Fukushima Daiichi yang kena masalah itu, yang kena bencana itu sebenarnya juga di fase-fase akhirnya kan. Dia kan kayak bentar lagi mau di-dekom secara permanen kan, kalau nggak di-extend gitu kan. Ya, di akhir bulan Maret itu harusnya dia ditutup, karena emang udah tua gitu. Cuman akhirnya di awal Maret kena kecelakaan, ya itu nasib lah ya. Nasib ya, beda beberapa belas hari doang lah itu padahal menuju dekom. Beda beberapa belas hari itu, bener. Kemudian, memang ada masalah di posisi diesel ya. Posisi diesel. Diesel yang fungsinya untuk pendingin itu... Ada di water level gitu ya. Dia kempas sama tsunami ya waktu itu. Jadi akhirnya pendingin sekundernya, bukan sekundernya ya, emergency cooling ya. Iya, emergency coolingnya. Nggak ada gitu. Padahal yang namanya reaktor nuklir itu walaupun sudah mati, tapi panasnya kan masih ada gitu. Masih ada. Masih produce juga 6%, 7% dari nominal power. Nah, itu yang harus dilakukan, apa ya, dinginnya harus diturunin lah dengan pendingin eksternal itu. Nah, cerita lain ya, setelah Fukushima itu akhirnya semua negara, semua di seluruh dunia yang punya PLPN, itu mereka serius tuh bangun diesel pendingin eksternalnya tuh. Saya juga sempat ke Slovenia, berapa bulan setelah itu ngeliat memang banyak perubahan ya di situ. Terus memang Fukushima ini, apa ya, tangkinya kalau orang bilang ya, atau bejananya lah, itu kecil kan. Yang di Fukushima itu kecil banget dibandingin sama yang terbaru kan. Jadi, nah ini perlu dikasih tahu lagi nih keumum, bahwa yang meledak tuh bukan uranium atau apa, itu kan nggak bisa meledak. Udah sama bau nuklir. Nah, karena pendinginnya air, terus dia bereaksi dengan suhu yang sangat tinggi, akhirnya air itu sebagian berubah menjadi hidrogen. Ibaratnya kita masak manci presto, terus panas terus, tapi nggak kita matiin. Nggak kita keluarkan gasnya lah, gitu. Terus lama-lama-lama, nggak kuat, pecah. Nah, itu yang dimaksud ledakan di Fukushima waktu itu. Bukan ledakan semacam bau nuklir. Nah, kemudian, apa lagi ya? Mismanajemen ya, di manajemennya itu sendiri sebenarnya waktu, nah ini agak lucu juga, Fukushima ini kejadiannya waktu perdana menterinya baru naik. Perdana menteri dari kelompok oposisi, mah. Oposisi nuklirnya? Oposisi kuat. Jadi, kalau di Indonesia anggap Partai A itu kuat. Nah, Partai B-nya itu yang oposisi. Itu jarang-jarang dia naik. Kebetulan aja dia naik, kan? Dia naik, tapi karena di oposisi mereka itu nggak punya pengalaman teknis untuk pengambilan keputusan dalam manajemen nuklir. Oh, karena mereka hampir nggak pernah berkuasa, gitu ya? Iya, hampir nggak pernah berkuasa, gitu. Jadi, mereka agak gagap juga, gitu kan, untuk mengambil keputusan, gitu. Nah, itu jadi satu poin juga. Jadi, agak lucu juga ya sebenarnya itu. Kemudian, gara-gara Fukushima itu akhirnya perdana menterinya mengundurkan diri, kan? Karena ya memang dia tidak kompeten lah untuk mengurus negara dalam kondisi disaster, gitu. Akhirnya kembali lagi ke Partai yang tadi, yang... Yang sebelumnya kembali ke Kuat itu ya, tadi ya awalnya. Kemudian, Jepang ini memang agak... Ya, kita tahu budaya Jepang itu sebenarnya kan tertib, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita tahu di mana di... Di luar sini ya. Di luar sini, di luar Jepang lah ya. Di halayak umum, gitu. Tapi kan, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Manajemen, dan lain sebagainya. Nah, Jepang itu... Waktu itu, waktu kecelakaan, Direktur NISA, Nuklear Safety, ya. Panjangannya, nggak lupa ya. Nuklear Safety Assistance, dan lain sebagainya. NISA itu, NISA. Ya, NISA itu. Itu orang ekonomi lulusan Tokyo University, yang nggak pernah tahu sama sekali soal PLTN. Jadi, gimana waktu kecelakaan itu, dia ditanya sama Perdana Menteri, dia pun nggak tahu apa-apa, gitu. Jadi, agak lucu, kan, sebenarnya. Ini jadi pelajaran banget buat Indonesia, gitu, ke depannya. Supaya nanti kalau kita bangun PLTN, harus dipastikan tuh, Direktur Bapak TN-nya siapa? Kepala Bapak TN-nya siapa? Nggak bisa kita sembarangan asal nunjuk karena dia dekat dengan kalangan politikus, atau lain sebagainya, gitu. Dan dia harus benar-benar paham secara teknis, gitu, di bidang nuklear itu sendiri, gitu. Di luar manajemen, ya. Dan tidak sekedar bilang, let's say, contoh, ya, dia pernah sih belajar nuklear. Itu nggak bisa dijadikan judgment kalau dia ahli nuklear, kan. Jadi, memang harus benar-benar serius. Tidak hanya itu, tapi di Jepang juga mereka tidak punya NEPIO. Oke, iya benar sih. NEPIO itu padahal penting. Tujuannya adalah untuk meregulasi semua aktivitas yang terkait dengan ketenaga nukleiran. Dari proses pembangunan, dan lain sebagainya, sampai dekomisioning. Nah, Jepang nggak punya tuh, itu masalah. Harapannya Indonesia kalau mau bangun, NEPIO-nya harus dibangun dulu, seperti Korea Selatan. Dan, Direktur NEPIO harus punya kemampuan teknis dan manajemen di bidang nukleir. Termasuk dia, dia termasuk harus punya posisi politik yang bagus. Karena tidak bisa diganggungkan. Betul. Kemudian, di Jepang sendiri, apa ya tadi mau ditambahin? Posisi, istilahnya posisi BAPETEN-nya Jepang sama posisi BAPETEN-nya Jepang itu dalam satu kementerian. Oke. Yang tujuannya untuk mempromosikan nukleir. Berarti strukturnya itu sama kayak BAPETEN sebelum UU 10. Jadi, kayak yang ngawasin sama yang diawasin berada dalam satu payung, gitu kan? Iya. Nah, kalau sekarang kan BAPETEN terpisah kan? Kalau di Indonesia, BAPETEN dia terpisah. Itu udah bagus. Dia langsung menghadap ke Presiden. BATEN di bawah BRIN. Saya nggak urusan lah kalau soal itu. Yang jelas, dia jangan jadi satu sama BAPETEN. Itu udah bagus. Di Jepang nggak gitu. Kemudian, di Jepang ini, TEPCO ini, perusahaan-perusahaan nukleir ini cukup kuat posisinya. Jadi, pensiunan TEPCO itu, yang pensiun, dia direkrut untuk bekerja di NISA, di Nukleir Safety. Oh, oke. Dari yang awalnya dulu pelaksana lapangan, akhirnya jadi regulator, gitu ya? Kan agak lucu. Jadinya, walaupun kita tidak, tidak apa ya, tidak, agak susah ya. Apalagi di Jepang itu budaya senioritasnya tinggi, gitu. Nah, otomatis orang, iya kan, senioritasnya tinggi. Dan nggak bisa lah kita, kita bilang, yaudah, saya profesional, akhirnya saya pindah ke Nisa, saya profesional aja. Itu nggak bisa gimana-gimana. Kalau lu punya jiwa lu sudah lama di situ, ya akan susah untuk pindah ke lembaga yang baru, yang seharusnya bertentangan, kan? Iya. Saling bertentangan, kan? Iya. Itu jadi pertanyaan lagi. Kemudian, kembali lagi ke Perdana Menteri. Perdana Menteri ini terlalu ikut campur dalam pengambilan keputusan lapangan. Contohnya gimana, Mas? Ada contoh nggak? Iya. Contohnya ada nggak, Mas? Ada contoh nggak? Ya, dia terlalu mengatur pengambilan keputusan teknis. Padahal, dalam pengambilan keputusan teknis itu harusnya dilakukan oleh kepala operator, kan? Iya, yang in charge di Fukushima itu, ya? In charge waktu kejadian itu. Karena kan tergantung regunya, kan? Nah, kebetulan regu itu kepala operatornya siapa? Nah, itu yang bertanggung jawab. Harusnya pemerintah dalam hal ini, Perdana Menteri, itu cukup mengatur bagaimana tentang regulasi untuk disaster-nya. Jadi, bagaimana mengevakuasi masyarakat, dan lain sebagainya, itu cukup di situ harusnya. Terus itu tidak perlu dilakukan oleh pemerintah busan. Nah, di Jepang, budayanya itu adalah, kalau ada kejadian klub, carakan satu, lu harus telepon bos lu, tuh. Bos lu telepon atasnya lagi. Gitu aja terus, sampai paling atas baru ngambil keputusan. Nah, itu terlalu lama, kan? Pengambilan keputusan seperti itu. Padahal, untuk kondisi-kondisi first major kayak gini, yang butuh waktu singkat pengambilan keputusannya, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi, ya, itu salah satu masalah. Kemudian, ya budaya Jepang juga sebenarnya, budaya yang tertutup, kan? Kalau lu baca buku Culture Map itu, ada buku yang judulnya Culture Map itu memang dia memetakan karakter komunikasi tiap-tiap negara. Memang Jepang ini sangat tertutup, gitu. Ya, sama sih mirip-mirip orang Jawa. Gue orang Jawa nih. High context ya. Maksudnya kayak, ya, nggak secara terang-terangan langsung ngomong di depan mukanya orang yang mau ngomongin, dia omongin itu, kan? Contextnya kayak gitu, kan? Bener banget. Jadi, kalau atasan lu buat masalah, lu nggak akan berani negur langsung, gitu. Nggak bisa. Terus kemudian, ya, nggak terus terang ya. Jadi, budaya itu harusnya dihilangin. Jadi, memang budaya nuklir itu harus ada sendiri. Budaya nuklir, gitu. Nggak bisa mengikuti budaya negara mana, nggak bisa mengikuti suku mana. Budaya nuklir, ya ada budaya nuklir sendiri. Dan orang yang terlibat dalam PLTN harusnya punya budaya nuklir itu sendiri. Keting sih. Itu juga ya, kenapa kita di dunia nuklir juga mengenal istilah kayak safety culture, gitu ya. Safety culture, security culture, gitu ya. Jadi, kayak kita punya budaya sendiri, gitu, yang harus ditanamkan, gitu. Bahkan sejak belajar, gitu. Sejak belajar ilmunya, kita juga harus belajar kayak, oh, kalau misalnya kita harus ngelanggepin safety, ya, apa itu namanya, yang ada di otak kita pertama kali, itu ya bikin A, B, C, D, gitu kan. Kayak gitu, kan. Terhentung culture-nya kayak gimana, kan. Benar, benar, benar. Kalau kita ngikutin budaya, yang kita ikutin orang yang paling tua, pasti, kan. Biasanya. Iya, budaya lokal kita biasanya, gitu kan. Budaya kehidupan kita, gitu kan. Makanya kita harus agak membedakan, gitu kan, antara budaya yang kita laksanakan ketika menjadi seorang pegawai nuklir, pegawai di fasilitas nuklir, gitu kan. Budaya safety culture-nya sama, ya, budaya kita lokal sehari-hari aja, gitu kan. Benar, benar. Ya, wajar sih kalau akhirnya anak-anak nuklir dianggap kurang sopan, kalau ngobrol orang. Iya, iya, iya. Anyway, oke mas. Ini banyak banget, deh. Ada banyak banget yang perlu aku unpack satu-satu. Pertama nih, ini mungkin coba, ini mungkin teresbek, tapi tolong bear with me soalnya, ini biar bisa ngasih kayak clarity gitu, bahwa selama ini kan kita tahu yang dipersepsikan masyarakat itu, dan sebenarnya orang-orang udah mengakui juga, sebenarnya, bahwa ada korban, 16.000 korban, dan itu dari gempanya itu sendiri, kan. Gempa di prefektur Fukushima. Oh, lupa. Fukushima itu prefektur atau kota atau apa sih? Ah, prefektur. Prefektur, kan. Di prefektur Fukushima, di Jepang Timur, gitu kan. Karena ada gempanya, dan memang kebetulan, karena desainnya seperti itu, desainnya kayak, apa itu namanya, dome-nya relatif kecil, terus abis itu diesel generatornya itu ada di C-level, sehingga kalau kena tsunami dikit, tsunaminya melebihi pembatasnya, airnya masuk, akhirnya dieselnya mati, terus abis itu nggak bisa di dinginin, akhirnya meledak, gitu kan. Terus kesalahan desain, karena dinding airnya itu terlalu rendah, gitu kan, sehingga tsunaminya nggak bisa di dingin. Yang unik dari itu, yang pertama, setaukan sebelahnya Fukushima Daiichi dan Daini, itu kan di pinggir-pinggir yang lain, itu kan ada PLTN juga, kan, Mas. Aku lupa tuh namanya, apakah itu Miyagi atau apa, gitu. Ibaraki. Ibaraki, ya. Ibaraki. Itu ketika itu Ibaraki pasti kena gempa juga, dong. Oh, iya dong. Kan Ibaraki, masih satu garis itu. Sampai Tokyo juga, kan. Tokyo juga kenceng waktu itu, katanya. Nah, itu Ibaraki nggak ada apa-apa. Nggak masalah apa-apa. Baik-baik aja, sih. Baik-baik aja. Kalau Ibaraki kena, kayaknya satu Tokyo harus nunggsi. Iya. Itu yang jadi unik, gitu, bahwa hal itu, kejadian itu terjadi secara lokal di Fukushima Daiichi dan Daini, gitu kan. Yang berarti itu menunjukkan bahwa, oh, memang si desainnya Fukushima Daiichi dan Daini ini emang berbeda sendiri, dong. Di Ibaraki aja nggak terlalu masalah. gitu kan. Nggak, nggak ada masalah. Dia tetap mati, dia tetap bisa mendikter dinginkan, gitu kan. Kok Fukushima doang yang masalah? Berarti kan memang ada masalah di Fukushima, gitu. Dan menarik tadi Mas bahas tentang mismanagement tadi, gitu. Mulai dari Perdana Menterinya, ya, Mas, ya. Terus abis itu safety culture-nya tentang cara mereka berkomunikasi. Terus abis itu yang aku penasaran kemudian itu setelah itu kejadiannya, menanggapi itu. Apa yang dilakukan Jepang setelah kejadian Fukushima itu? Either itu yang baik atau yang buruk, gitu kan. Maksudnya kayak, aku tahu setelah Fukushima, hampir semua reaktor dimatiin, kan. Dan nggak beroperasi lagi. Itu gimana, tuh? Maksudnya prosesnya dan progresnya sekarang, gitu. Apakah sekarang udah pada mulai dihidupin lagi? Atau kayak gimana, Mas? Apakah Mas ada denger kabar kayak gitu? Iya, sebenarnya sih, untuk yang reaktor tipe yang sama, otomatis dihentikan stop, ya. Total stop, gitu. South down. Tapi untuk tipe yang beda, kayak PWR itu, tetap beroperasi. Cuman memang dicek sebelum, waktu kejadian kan semua stop. Tapi habis itu, semua manajemen di Jepang, di pemerintahan terkait nuklir itu berubah total, gitu. Untuk memisahkan antara regulasi, dan lain sebagainya. Semuanya dipisah, dan lain sebagainya. Termasuk akhirnya reaktornya di stop. Setelah reaktor di stop, dilakukan asesmen apakah reaktor ini layak. Setelah layak, akhirnya dioperasikan lagi. Sebenarnya ada banyak reaktor yang sudah mulai dioperasikan lagi. Termasuk di Kyusu daerah sekarang, di daerah saya ini juga ada yang beroperasi juga untuk soplei listrik di daerah Kyusu, gitu. Jadi tidak semua permanen di stop. Cuman, pemerintah Jepang memang tidak ada rencana membangun PLTN dalam waktu dekat, karena memang mereka sedang sibuk ngurusin reaktor yang akan di restart ulang. Itu fokusnya di situ. Jadi memang, ya Jepang kan sadar diri kalau mereka negara yang tidak punya apa-apa, gitu. In terms of natural resource ya, maksudnya? Ya. Ya, sempat mereka bangun di Fukushima, mereka bangun pembangkit listrik tenaga angin, tapi akhirnya stop juga tahun lalu, karena memang harganya sangat mahal. Dan ya, riset-riset tentang wind turbine juga banyak, solar panel juga banyak, tapi memang tidak cukup kompeten harganya. Kemudian, solar panel juga jadi masalah di Jepang sekarang ini. Saya kalau jalan-jalan ke pelosok-pelosok gunung itu, sudah mulai banyak hutan yang dibabat, terutama hutan milik warga ya, dibabat untuk ditanam solar panel. Nah, itu jadi masalah sendiri sebenarnya. Nah, tapi ya, apa boleh buat itu? Ya, pilihan. Yang mereka, gitu. Kemudian, R&D tentang nuklur juga masih banyak, masih terus berjalan, gitu. Termasuk rencana bangun HTGR ya, untuk produksi hidrogen juga masih berjalan. Sangat baik. Dan reaktor-reaktor lain juga masih berjalan dengan sangat baik. Dan support dari pemerintah juga sangat tinggi, sih. Itu sih sebenarnya yang terjadi sekarang di Jepang. Sempat ada protes dari warga, nggak sih, Mas? Bahwa mereka masih takut dengan adanya Fukushima dan takut kejadian lagi, sehingga ada protes atau demo, gitu. Dan apakah kalau misalnya ada demo kayak gitu, apakah itu signifikan, gitu? Maksudnya, apakah Mas Tawa ada pernah survei yang bilang, kayak, oh, sebenarnya masyarakat segini persen yang setuju, segini persen yang nggak setuju, gitu. Apakah pernah ada survei kayak gitu, gitu, di Jepang, gitu, yang Mas Tawa? Kalau dulu memang waktu awal-awal jelas orang banyak yang nggak setuju, ya. Ya jelas, karena mereka udah mengalami dampak, gitu, kan. Tapi akhir-akhir ini mereka sudah kayak mulai acuh, gitu. Kayak, yaudah, nggak ada pilihan mereka mau pakai apa, gitu. Kalau mereka punya batu bara, atau gas alam, atau minyak sendiri, itu oke, gitu, kan. Maksudnya mereka impor semua, itu? Mereka impor semua, gitu. Batu bara juga dari Indonesia juga impor, ya. Nah, itu bener banget, tuh. Jadi, ya harus pintar-pintar bagaimana, gitu. Terus balik lagi tadi, 16 ribu yang meninggal, itu kan sebenarnya ke masalah bencananya, kan, ke tsunaminya dan tempahnya. Itu balik lagi tadi. Ini jawab yang tadi belum menjawab. Terus masalah, ya memang, dulu banyak yang protes. Tapi sekarang sih, orang-orang kayak melihat nuklir, ya serem, sih, gitu. Nuklir, abunai, gitu. Tapi ya, gimana lagi, nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan, gitu. Kalau mereka mau pakai angin atau panel surya, ya silahkan, gitu. Tapi kan tidak bisa. Kalau untuk sekedar rumahan sih, nggak masalah. Cuma kalau industri Jepang yang begitu butuh banyak energinya, ya nggak mungkin pakai solar panel. Apalagi mereka lagi thriving yang kayak nanotech, gitu-gitu, kan. Kayak robotik, gitu-gitu. Mereka lagi kayak growing banget. Terus abis itu pasti butuh sumber energi yang besar, gitu. Untuk mengoperasikan itu semua, gitu. Bikin chip-nya, dan lain sebagainya, gitu, kan. Iya, bener. Termasuk Jepang kan sekarang mencanangkan society 5.0, ya. Iya. Itu kalau nggak ada data, nggak punya energi yang cukup kuat, ya babay aja, gitu kan. Nggak ada fundamental yang kuat, gitu. Karena akhirnya mereka nggak akan kemana-mana juga, gitu. Bener, bener, bener. Oke. Nice. Ya mungkin bisa ditarik ke Indonesia, ya. Kalau Indonesia mengembor-ngemborkan 4.0, terus internet banking, dan lain sebagainya, terus tiba-tiba listriknya biartep, yaudah. Bubar, sih. Ya, bubar, udah. Babay aja, yaudah. Terus gini, Mas. Mungkin ini topik yang agak, udah lagi anget, nih. Dengan, apa itu namanya? Dengan kemarin, dan sekarang masih berlangsung, itu kan invasi Rusia ke Ukraina. Terus abis itu kan salah satu headline-nya yang diserang, PLTN Zaporizia, yang itu salah satu reaktor terbesar di Eropa, bahkan ada kayak 6 unit, dan itu kayak bisa menghasilkannya 5.700 megawatt elektrik, gitu kan. Itu kan ada yang bilang bahwa, wah, ini tuh nuklir tuh rentan, gitu, terhadap kondisi konflik kayak gini, gitu. Ini kalau takutnya, kalau diserang kayak gini kan takutnya itu bisa jadi kayak Fukushima lagi, atau kayak 10 kali Sernobil, gitu. Itu, Mas, ada komen nggak? Maksudnya kayak, bagaimana menanggapi itu, gitu kan. Iya, ini juga perhatian banyak orang di bidang nuklir, ya. Gue ngamatin sih, dari awal. Memang, yang jelas nggak mungkin sih, ya. Iya. Kalau, maksudnya gue tentara nih, terus tiba-tiba reaktornya gue ledakinya, gue bunuh diri dong, bukan gue doang, itu satu kompi, bukan satu kompi, satu batalion habis, itu kan. Mati, gitu. Nah, jadi sebenarnya, kalau ada pasukan militer, menginvasi, PLTN, gitu, terus dihancurin, ya sama dengan mereka, bunuh diri, bunuh diri, gitu, kalah, wedan perang, gitu. Nah, sebenarnya PLTN ini jadi berganing. Invasinya Rusia ke Zaporizia, itu sebenarnya hanya untuk ingin mengontrol suplai listrik. Itu ada sih. Di shutdown, ya. Kalau nggak salah, tinggal satu yang beroperasi, ya. Atau udah semuanya mati. Itu untuk mengontrol suplai listrik di bagian timur Ukraina, ya. Eh, bagian timur, ya. Karena memang itu kan cukup, ya, reaktor nuklir terbesar di Eropa, ya, cukup bisa mengganggu pasukan listrik, lah, kalau dimatikan. Kemudian, ya, memang yang jelas kan, reaktor nuklir itu kan, sebelum dibangun, udah ada di tes, tuh. Kalau diserang sama pesawat tempur gimana, itu kan udah ada kan. Tesnya kita gitu-gitu, udah banyak ada tesnya. Jadi memang tidak kecepatan. Kemudian tambahannya, Zaporizia ini reaktornya kan dibangunnya VVR, kan. VVR. Rusia, kan. Punya Rusia, ha. Kalau seandainya dirusakin sama Rusia, itu VVR nggak laku besok-besok itu. Nggak ada yang mau beli lagi, gitu kan. Iya. Jadi, diurang gitu. Dan juga tipenya beda kan. Maksudnya kayak dari sisi, kalau misalnya kita bilang dari sisi safety design gitu, misalnya kan. Kayak, Cernobil itu RBMK, yang udah nggak ada lagi di seluruh dunia kan. Setelah abis itu, Fukushima itu BWR gitu. Yang memang domenya itu, domenya itu, kalau ada nanti generasi yang sebelumnya, emang relatif lebih kecil gitu. Sementara ini yang VVR 1000, yang di Zaporizia ini kan kayak, tebelnya segede-gabat. Tebel banget berapa meter itu, concrete containment domenya sendiri gitu. Bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu. Bahkan kena fighter jet pun juga masih survive gitu kan. Nah, oke. Menarik tadi ketika Mas bilang, ini untuk mengontrol supply listrik gitu ya. berarti patut nggak sih Mas, kayak ini tuh bisa menjadikan alasan bahwa, ya ketarik lagi gitu. Patut nggak sih ini menjadi alasnya, kita nggak perlu membangun nuklut, karena takutnya nanti ketika ada kondisi konflik gitu, akhirnya PLTN ini akan menjadi satu dispute gitu, satu hal yang sangat di, yang rentan untuk menjadi senjata untuk yang menginvasi gitu. Ada pendapat ya Mas? Sebenarnya nggak perlu ditakutin ya, karena sebenarnya tahun 2011, waktu saya ikut kursus tentang safety security safeguard, saya pernah tanya itu, tapi nggak ada yang bisa jawab, tapi akhirnya terjawab juga sekarang gitu, dengan kondisi Rusia ini. Kemudian justru itu jadi bergening power ya, karena memang IAEA pasti akan campur tangan tuh, bagaimanapun itu, kan istilahnya gini, kerusakan satu reaktor nuklir itu akan mengakibatkan masalah di semua reaktor nuklir di seluruh dunia gitu. Betul. Iya kan? Yang turun tangan itu nggak cuma, sekarang kan anggapannya Ukraina mau gabung sama NATO dan lain sebagainya, jadi yang nggak cuma turun tangan itu orang-orang Uni Eropa dan Amerika, tapi orang seluruh dunia itu pasti akan against sama Rusia, kalau sampai Zaporia itu diapa-apain gitu. Melalui siapa? Melalui IAEA. Kan kemarin juga udah di ini kan, akhirnya ada pertemuan antara Ukraine sama Rusia untuk masalah itu kan, Zaporia. Ya kalau perang terus di-shoutdown, ya nggak ada masalah sih, maksudnya pasti siapapun pasti akan, yang against dengan Ukraine, pasti kalau dia dapat reaktor nuklir akan di-shoutdown gitu. Tapi masalahnya kan jangan sampai dirusak. Termasuk pertemuan itu kan juga sebenarnya ingin menjamin bahwa para pekerjanya itu dalam keadaan aman, tidak dalam tekanan dan sebagainya, itu juga harus dipastikan itu. Dan IAEA mencoba untuk memastikan itu. Oke. Oke deh, berarti itulah ya mungkin kondisinya sekarang gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu pada 11 tahun yang lalu, reaktor Fukushima yang memang ada bencana di situ, ya itu menjadi pelajaran gitu kan, bagi peneliti-peneliti nuklir dan industri nuklir gitu kan, untuk memperbaiki desain mereka. Dan itu terbukti, ya bisa dibilang terbukti, ini memang apa ya, bukan bermaksud untuk mengglorifikasi bencana ya, tapi ketika kita bisa lihat gitu, di Sapurusia gitu, ketika ada invasi dari Rusia gitu, reaktornya tetap aman gitu, SIN kayak nggak terjadi hal-hal yang signifikan gitu, nggak sampai ada bencana-bencana yang ditakutkan seperti yang ditakutkan di media gitu kan. Oke deh, kalau gitu itu aja mungkin. Ini edisi spesial karena ngomongnya mendadak, jadi tegak-tegak banget nih Mas Aji, mungkin ada closing step. Satu lagi, satu lagi yang belum kita sampein. Konflik Ukraina itu kan menjawab seberapa kokohnya PLTN itu gitu. Karena Eropa udah ketar-ketir gasnya mau di-stop sama Rusia, akhirnya beberapa negara termasuk Rusia, termasuk Jerman udah balik lagi kan, paksa untuk start up PLTN dan lain sebagainya gitu. Iya, ada paksaan di Jerman, ada paksaan dari masyarakat, kayak 70% masyarakatnya setuju untuk kayak, yaudah dibiarin aja dulu, di-hold dulu yang harusnya 3 PLTN-nya mati di akhir, di Desember 2022, biarin dulu aja sampe stabil, eh malah mereka gak setuju, tetap decommissioning Desember 2022, tapi PLTN-nya mereka sama gasnya mereka malah dihidupin lagi gitu dari sumber lain. Itu ironi banget sih. Konyol sih. Ya PLTN juga sebenernya dari batubara gas dan lain sebagainya, kalau tiba-tiba resourcenya dihentikan juga, mampus juga mereka ntar. Iya sih. Mereka jadinya bergantung ke pihak-pihak lainnya juga gitu, akhirnya gitu kan. Padahal mereka sebenernya punya opsi untuk mandiri lewat PLTN-PLTN mereka gitu. Oke deh. Thank you banget Mas Aji atas waktunya. Dan untuk teman-teman yang menggunakan, thank you banget, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya. subscribe channel. There. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!